Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res, res. Download file and mobile di handphone kamu. Usai deklarasi, Komite Palestina yang digagaskaha. Abdus Salam Syohib dan para kiai muda ini menyerahkan mandat kepada Gus Imin. Selanjutnya dilakukan pembicaraan dengan tokoh-tokoh nasional, tokoh dan ulama di Palestina. Gus Imin mengungkapkan Komite Palestina ini senafas dengan Komite Hijaz saat Nahdlatul Ulama dilahirkan pada tahun 1926. Tujuan dari Komite Palestina ini melakukan pembicaraan dan menjembatani untuk perdamaian di Palestina. Supaya Komite Palestina ini menjembatani ketika semua mengalami kebuntuan. Maka inisiasi masyarakat sipil ini atau masyarakat pada umumnya bertemu tokoh-tokoh ulama di Palestina. Bertemu tokoh-tokoh ulama dari berbagai kalangan untuk bisa menjadi penjembatan perdamaian. Apa tujuan Amin membentuk Komite Palestina? Ya, yang pertama ini telah lahir Laskar Santri yang diinisiasi oleh Tiabdi Salam dan seluruh GG muda dan para kursus, para GG 10 di seluruh Indonesia. Ini yang datang banyak sekali dari segala penduduk. Laskar Santri Amin ini yang akan menjadi ujung tombak yang bergerak para pemilih-pemilih di basis-basis kebiasaan, dan juga pesan dan masyarakat pada umumnya. Gus Imin menambahkan, langkah konkret yang akan dilakukan oleh Komite Palestina ini adalah melakukan penggalangan dana, komunikasi dengan tokoh-tokoh besar di Palestina dan jika diperlukan akan memberangkatkan tim. Adapun misi Komite Palestina ini adalah pertama, melaksanakan misi kemanusiaan dan perdamaian di Palestina dengan mendorong semua pihak yang bertikai untuk melakukan gencatan senjata. Kedua, mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan seutuhnya bagi bangsa Palestina. Ketiga, memperjuangkan kebebasan dan jaminan keamanan bagi umat Islam beribadah di Masjid Al-Aqsa. Setelah mendapat mandat dari Komite Palestina, Gus Imin bersama rombongan menuju masjid di area makam Sunan Ampel untuk melaksanakan salat gaib untuk para mujahid di Palestina. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res, res, res. Download file and mobile di handphone kamu. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res, res. Download file and mobile di handphone kamu. Nanti aku belajar ke Naya ya, saya kan buru ya. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res, res. Download file and mobile di handphone kamu. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res, res. Download file and mobile di handphone kamu. Peringatan hari pahlawan tersebut digelar di geladak KRI Dr. Soe Harsun. 990, di Dermaga Madura, Ujung, Kowarmada II, Surabaya. Peringatan di awal dengan tradisi upacara tabur bunga. Pelarungan karangan bunga dilakukan oleh Panglima Kowarmada II Laksamana Muda TNI Yayan Sofian. Setelah itu, secara bergantian para peserta upaca melakukan tabur bunga di perairan Laut Surabaya. Tabur bunga dilakukan bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang, demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan hari pahlawan bertema semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan tersebut berjalan khidmat. Peringatan hari pahlawan tersebut digelar di Gelada KRI Dr. Soe Harsun, 990, di Dermaga Madura, Ujung, Kowarmada II, Surabaya. Peringatan di awal dengan tradisi upacara tabur bunga. Pelarungan karangan bunga dilakukan oleh Panglima Kowarmada II Laksamana Muda TNI Yayan Sofian. Setelah itu, secara bergantian para peserta upaca melakukan tabur bunga di perairan Laut Surabaya. Tabur bunga dilakukan bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang, demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan hari pahlawan bertema semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan tersebut berjalan khidmat. Sesuai dengan temanya, Panglima Kowarmada II Laksamana Muda TNI Yayan Sofian mengatakan TNI Al memiliki peran penting membantu pemerintah dalam menekan kemiskinan serta mencedaskan anak bangsa. Guna mewujudkan, kerjasama terhadap beberapa pihak lain dilakukan. Dari kerjasama tersebut ratusan bantuan sosial, bakso, diberikan kepada warga yang membutuhkan. Seperti ratusan paket sembako, perlengkapan sekolah dan kacamata. Pertama ini, sudah lahir berjalanan dari Biotos Waso. Pagi ini kita sudah melancarkan pembacaran tabung bunga dalam perangka hari pahlawan 10 November 2023. Sehingga, sebagaimana kita berusaha bahwa kita tidak mungkin dapat punya parti yang keperdekaan masalah pembangunan nasional seperti saat ini, tanpa jasa-jasa para pahlawan kita yang telah menuju pada masa revolusi kepada masa perjuangan ini. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 November kita melaksanakan kegiatan pembacaran tabung bunga dan kita terintrospeksi kemudian untuk memenuhi pasokan kantong darah, di waktu yang bersama kegiatan donor darah masal pun digelar. Sebanyak seribu prajurit mengikuti kegiatan sosial tersebut. Terima kasih telah menonton! Satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res, res! Download file and mobile di handphone kamu! Halo, dulur! Saya ini, saya menonton drama Korea terpopuler. Saya tidak perlu menemani soal drama Korea favoritmu. Bakal ini hadir di layar kolco omahmu? Tuh, misalnya. Terima kasih telah menonton! Saya menonton! Saya menonton! Saya menonton! Saya menonton! Saya menonton! Download file and mobile di handphone kamu! Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res, res! Download file and mobile di handphone kamu! Terima kasih telah menonton! Saya menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Inilah sepenggal teaser film membelah samudera timur karya anak-anak sekolah dasar Muhamdiah 20 kota Surabaya. Film yang memiliki cerita pertempuran yang terjadi di Laut Aru ini diperankan oleh anak-anak siswa kelas 6 untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November. Leon Hafidz Arayan, salah satu pemeran mengaku jika awalnya agak sulit dalam memerankan IR Soekarno karena harus menguasai intonasi dan gatau bicara agak mirip dengan Presiden pertama Indonesia itu. Hal tersebut menjadi kesulitan baginya, namun dengan terus belajar akhirnya dirinya bisa memberi penampilan yang maksimal. Dalam bermain film pendek, ini merupakan film kedua Leon, jadi dirinya dengan cepat beradaptasi dengan tantangan baru yang ada. Kita mau dikirim ke bola, kamu berat umur ini sebagai apa? Sebagai Soekarno. Soekarno. Jadi proclamator. Proclamator. Kesulitannya apa kesulitannya waktu merankan Soekarno? Kesulitannya sih ini atau bicaranya, harus pas dengan kasih utamanya. Ini pengalaman pertama itu apa berapa? Kedua. Kedua. Temu nggak bisa main film karya? Suka. Sementara itu waka kesiswaan, menyebut jika pembuatan film pendek ini bertujuan untuk mengedukasi siswa, agar lebih bisa menghargai jasa para pahlawan. Pembuatan film ini sendiri dilakukan di area sekolah dan membutuhkan waktu tiga mingguan dan yang membutuhkan waktu lama yakni latihan dan menghafal skrip. Dipilihnya cerita pembebasan Irian Barat karena ingin mengenalkan kepada anak-anak bahwa pahlawan nasional tidak hanya dari Surabaya namun ada banyak pahlawan nasional yang patut diketahui oleh anak-anak. Karena itulah akhirnya dipilih cerita membelah samudera yang dipimpin oleh Komodor Yosudarso saat mempimpin pembebasan Irian Barat dari tangan penanjaah. Alhamdulillah hari ini Sekolah Kreatif SD Muhammad 20 mengadakan kegiatan peringatan hari pahlawan 10 November dimulai dengan anak-anak melaksanakan apel bersama, kemudian dilanjut dengan anak-anak awai kirap 10 November berkeliling di kampung-kampung dengan memakai baju pejuang. Setelah itu anak-anak kebetulan hari ini juga ada launching gala premier membelah samudera yang diperankan oleh anak-anak kelas 6. Jadi semuanya itu adalah perangkaian satu acara di peringatan dari pahlawan 10 November. Gambarannya film itu sendiri Pak? Untuk gambarannya film kita sengaja karena kita sudah pernah mengangkat tentang film Gumtomo dan sekarang ini kita angkat bagaimana mungkin agak terlupakan sejarah yaitu ketika perebutan Irian Barat yang dipimpin oleh Komodor Yosudarso yang memang menjadi pahlawan. Kita angkat di kautan ini harapannya memang supaya sejarah kita ini banyak tidak hanya mengacu padahal ketika kita hari pahlawan itu di pahlawan Narek Surabaya, Gumtomo dan sebagainya. Tapi kita anak-anak juga harus tahu dan juga memang biar pengetahunya lebih luas ketika kita mengangkat pahlawan selain dari Surabaya. Tak hanya itu para siswa juga melakukan pawai dengan menggunakan baju pahlawan nasional dan baju perjuangan keliling ke jalan sekitar sekolahan. Para siswa juga membawa foto-foto pahlawan nasional saat pawai. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res, res. Download file and mobile di handphone kamu.